ekosistem menghidupi dan melindungi kita hutan, lahan gambut dan sungai perlu dilestarikan demi generasi mendatang salah satu upayanya adalah dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk mencapainya diperlukan pelibatan dan peran aktif seluruh pihak yaitu pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, organisasi nirlaba, serta masyarakat salah satu wujudnya adalah Sungai Linaw Landscape Conservation and Livelihood Program yang mendukung industri kelapa sawit berkelanjutan di Landskap Sungai Linaw, Kecamatan Siak Kecil, Provinsi Riau, Indonesia ada empat desa yang tercakup dalam program ini yaitu desa Sungai Linaw, Tanjung Damai, Sumber Jaya, dan Bandar Jaya hampir seluruh wilayah desa merupakan lahan gambut dalam keempat desa ini berbatasan dengan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu salah satu blok terbesar yang tersisa dari hutan gambut dataran rendah di Sumatera Cagar Biosfer ini memiliki cadangan karbon yang besar dan nilai konservasi yang tinggi Hingga Rabu kemarin, BMKG sebut masih ada tiga titik panas di Kabupaten Mengkalis namun total 28 titik api tersebar di Riau akibatnya kabut asap pembali menyelimuti sejumlah wilayah dan lahan sawit masyarakat terajam ikut terlalap si jago merah oh kalau dulu parah memang bu, sumber makan kita itu kan malah kebakar gitu yang lain ini waktu itu yang ini habis total itu enggak payah sekitar 4 hektare itu kalau menurut saya sendiri pribadi lebih baik banjir daripada kebakaran kalau banjiran kan semua di rumah, enggak ada yang bingung tapi kalau kebakaran terganggunya ya itu tadi enggak ada yang kerja kan semua ngerjain api, ngadamkan api hutan dan lahan gambut itu harus kita perhatikan kayak kami yang tinggal di tepi hutan dan gambut ini apabila hutan tidak kita perhatikan apabila curah hujan tinggi, dia akan banjir masuk kampung dan begitu juga gambut bahwasannya memang dulu belum adanya program dari pemerintah pengawasan terhadap lahan gambut dan hutan ini kondisinya sangat kurang enak setiap tahun terjadi kebakaran dan bahwasannya perambahan hutan dan lain sebagainya itu sangat merajalela dalam tata guna ruang lahan itu bekerjasama dengan stakeholder yang ada kita mengambil koordinat-koordinat yang mana lahan-lahan yang perlu kita perhatikan, kita rawat dan mana yang perlu kita manfaatkan dan mana yang tidak perlu kita gunakan dan itu pun kita selalu menjaga saling memberikan perhatian terhadap masyarakat untuk lahan tersebut nah dalam kegiatan pembuatan partisipatif ini memang kita melibatkan semua elemen yang ada di desa kita mulai dengan diskusi di dalam ruangan untuk membuat skesa dan juga garis kartometrik yang mana dari kegiatan awal ini akan kita tindak lanjuti mensondingkan dengan citra satelit dan kemudian kita tindak lanjuti untuk turun ke lapangan memastikan apakah skesa yang dimaksud oleh masyarakat ini sesuai dengan di lapangan atau tidak kegiatan pembuatan partisipatif ini bertujuan untuk mengakomodir atau merangkul semua masyarakat untuk merencanakan pemanfaatan lahan yang ada di desa serta menentukan batas wilayah desa mereka masing-masing kemudian kita sampaikan lagi, sosialisasikan kembali dengan masyarakat kemudian kita tawarkan kembali skema untuk pengelolaan lahan yang tidak ada klaiman masyarakat ini kita mau jadikan apa, pentingnya peran masyarakat itu dalam satu kesuksesan program untuk di kampung dan di hutan itu dekat kaitannya masalahnya kita makan kan dari hasil bumi yang kita pijak di desa sungai Lino ini maka tanaman yang ada di hutan yang kecil sampai yang besar itu kan gak boleh ditumbang dari situlah solusinya bagaimana caranya kita bisa membangun hutan desa bisa mendapatkan kesejahteraan untuk keseluruhan masyarakat adanya sebuah SK menjadi dasar penting gitu ya legal akses legal formal yang dipunyai oleh masyarakat nah ketika masyarakat sudah mempunyai itu ada rasa ownership gitu ya dan mereka diberikan bergining masyarakat kepada para pihak lainnya bahwa itu hutan desa memang harus kita jaga bersama gitu ya setiap musim kemarau selalu kita memadakan patroli kita memakai motor kegiatan patroli kita menggunakan drone kita menggunakan pembasahan lalu bergilir saat kebakaran di lahan atau di hutan sampai beberapa hari bahkan hampir satu bulan kita lakukan pemadaman kita selalu siap dan dimana kalah di desa tetangga ada kebakaran itu juga kita selalu membantu dimanapun tempatnya kita selalu siap baik aman dari titik api dan dari kumpulan asap melalui kegiatan sosialisasi pentingnya perlindungan hutan serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan itu akan meningkatkan kesadaran bahwa tata kelola air memiliki fungsi dalam pengelolaan areal seperti memelihara kelembapan tanah menjaga ketersediaan air mengurangi resiko kebakaran hutan dan menunjang penghidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat desa Sungai Linau pelatihan kepada petani swadaya atau training for smallholders adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari petani sawit swadaya melalui program ini petani swadaya mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan tentang praktek budidaya kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan program ini merupakan perwujudan dari kebijakan keberlanjutan Musimas Group sampai saat ini Musimas telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 200 petani sawit swadaya di kecamatan Siak Kecil dan lebih dari 130 petani dengan total luas lahan kurang lebih 400 hektare telah bergabung dalam program ini dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan saat ini kan adalah bagaimana baporan hutan desa gitu ya sedang kita siapkan agroforestry ya plus minus lah 40an hektare gitu ya untuk kegiatan agroforestry dengan komoditi utamanya itu kopi ya dengan menanam itu pun pertama kita itu melihat lingkungan sehat tanpa merusak merubah sistem dan ekosistem suatu wilayah nah contohnya menanam kopi karena sifatnya tanaman kopi ini adalah tanaman tahunan dan bersifat tumbuhan tinggi bisa melindungi permukaan lahan apalagi tergolong di tempat kita itu kan lahannya lahan gambut jadi kan selama ini kan kita masyarakat dinominasi oleh budidaya tanaman sawit nah dengan adanya sela-sela tanaman sawit yang jaraknya 9x9 meter kan masih ada ruang untuk tumbuh itu jadi agroforestry memberi pandangan bahwa lahan yang kosong sela-sela sawit itu bisa dimanfaat untuk tanaman musiman seperti kopi akhirnya kopi terbut kita bibitkan dan bisa kita jual otomatis ada tambahan demikian desa-desa yang masuk di dalam lanskap sungai Lino itu masuk juga di dalam zona penyangga dari kawasan jagar biosfer giam seah kecil dan bukit batu nah aspirasi dari masyarakat yang kita coba kejawantakan dalam bentuk aktivitas di lanskap sungai Lino itu ternyata memang selaras dengan rencana aksi yang juga disusun oleh jagar biosfer jadi proforest dalam melakukan aktivitasnya kita melakukan melalui tiga hal yang pertama dengan mendukung perusahaan komoditas pertanian dan kehutanan untuk mengajak pemasoknya agar melakukan proses produksi secara bertanggung jawab yang kedua melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kerjasama dengan pihak perusahaan yang memang ada di dekat dengan lokasi dan juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang memang aktif membantu masyarakat di daerah tersebut yang ketiga kita juga memfasilitasi pertemuan antara para pihak oleh karena itulah maka tujuan bersama akan tercapai dengan menyatukan pendapat dari masing-masing aktor terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!